Selamat datang di cerita anak radio di episode The Crew Pada suatu hari dikisahkan ada seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang penyiar dengan skill yang tidak mumpuni Tetapi pemuda ini berusaha menjadi seorang penyiar yang keren dan cool dengan ketekunannya belajar siaran di kamar mandi, di kamar, di dinding, di meja, dan di lantai Bang, bang, bentar deh bang, kenapa? Kok kayak iklan kipas angin ya bang? Masa sih? Iya kayak gini nih, gimana? Kipas angin kos-kos modesta Nempel di dinding, nempel di meja, nempel di lantai Wadesta, satu kipas nempel di mana-mana Oh iya 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 Eh, ngapain lu masuk? Kan gue dulu yang baca sinopsisnya Iya bang, maaf bang, maaf Lanjut bang, lanjut Dengan kepercayaan diri yang dimilikinya Pemuda ini optimis bisa menjadi seorang penyiar di Pananti FM dengan bermodalkan tampang yang begitu Standar Yee bang, belum aja mulai ceritanya, udah diejekin sayangnya Kamu pilih deh Mau gue bilang bermodalkan tampang yang begitu jelek banget atau standar? Sok pilih dah Hehehe, ya udah standar deh bang Oke Nah gitu dong Akankah pemuda ini menjadi penyiar yang dia dambah-dambahkan? Maka dari itu, stay tune terus di 105,6 Pananti FM Hitsnya, Pandenglang Huh, latihan siaran harus lebih giat lagi nih Biar bisa jadi penyiar di Radio Paranti Hmm, apalagi ya yang harus gue pelajari Biar gue bisa jadi seorang penyiar yang jago dan keren Dan keterima di Paranti Oh iya, gue belum mengenalin diri kalau gue Topik ya bang Belum Baiklah, perkenalkan semuanya Nama gue, Topik Bodoh Eh tapi panjangan nama lu bukan Olimpi kan? Wah, Topik-Pik Olimpi Ya betul Bukan bang Lanjut-lanjut Mana satu minggu lagi keinterview dan tes jadi penyiar di Radio Paranti Apalagi ya yang harus gue pelajari Akhirnya, Topik berpikir untuk mencari pembelajaran ekstra Agar ilmunya dalam siaran menjadi lebih matang lagi Ketika dia membuka handphonenya Akhirnya muncul pencerahan Hmm, aha Masih ada itu nih? Enggak sih bang, lanjut bang Ngapain lu ngomong aha asbak? Biar keren aja gitu Bodoh Aha, ini beneran nih bang Gue kan punya temen penyer nih Kenapa gak konsultasi aja sama dia? Coba gue telepon dulu deh Bentar-bentar, mana ya kontaknya? Nah, ini dia Nunu Isiana Luciana Luciana! Sorry bang Nunu Luciana Oke, gue telepon ya Hmm Halo? No? Ini gue Topik, no Bisa ketemu gak? Ada yang mau gue omongin nih Penting Oke deh, nanti malam gue ke rumah ya Eh, si Taplak sok-sok-sokan banget Bingung Tau kalau punya temen penyiar Kenapa gak dari tadi? Huh Akankah pencerahan yang didapatkan Taufik Akan berbuah hasil Dengan bertemu dengan temen penyiarnya Nunu Isiana Nunu Luciana Wow Nunu Luciana Tunggu kelanjutannya Di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton